Halo, perkenalkan nama saya Kornelia Hilau, asal sekolah saya SMA Negeri 1 Alor Barat Dayak. Saya akan membawakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Asal Mula Padi dan Jagung dari masyarakat Hamab Moeng. Selamat mendengarkan! Selamat menikmati! 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 Entah kita kembali ke tempat yang di lalu kita turun. Lalu, kita berpikir dengan kita, untuk berikutnya, mengandungkan jika kita berpikir, dan hati kita berpikir. Untuk berpikir, kita akan percayakan. Apa itu? Lo intang, lo intang, er hau optumo om no solo, tarima kasif optumo, untu er huni birang. Supi omi no noem, her supimi alay, ano bolang, obana he fetang, sam oselmi, supi hor lap. Hor lap no he, den ade, den balpaan mimeng fin ano, hor dilap yang tofang, fit dihelang, paka mimasawerang. Nami hamap moeng ham ham sabor ho banglu. Herubah supimi alay, batialayana dof, untu keluarga o kebutuhan. Sereroeba mulai hemi he tun eran, nami maat he, batiala ade na mesolse, fin esolse. Heine panet tunuma na metek mudenge, naba finaram, efoil finlapayam. Herubah lo intang, sapaner, saobang. No he, no herno paaram, hei mangta naen mi ases, mangta nae seftalea ene sesaing ngai. Kalo imnya sesaing na baronu minu he. Atena met lapsah, tarima kasih. Pada zaman dahulu, di sebuah kampung bernama hamap moeng, hiduplah masyarakat kecil. Yang hidupnya rukun, sederhana, bersahaja, saling ngulasihi dalam tutur dan beradat. Dalam mengolah hidup pada saat itu, masyarakat hamap moeng amat sangat kesusahan memperoleh bahan makanan. Sehingga mereka pun mimpi harus menanam benih apa ini lahan yang masih kosong. Di saat mereka sedang dalam kebingungan dan merasa putus asa, sambil termenung sedih. Tiba-tiba muncullah seorang perempuan tua bernama Lointang. Ia berkata, Sejangan ngutimu, monolah saya dan cicang tubuh saya menjadi kecil-kecil dan tanamlah di lahan kosong itu. Sebab saya hidup sebatang kasar. Kemudian Lointang berkata lagi bahwa, Setelah ditanam, tunggu selama satu minggu dan lihat apa yang akan terjadi. Mendengar perkataan Lointang, Masyarakat tersebut merasa tidak tega jika harus membunuhnya. Namun tidak ada pilihan lain lagi untuk bisa bertahan hidup. Kita harus membunuhnya. Tegas mereka. Lalu masyarakat itu pun mengikuti apa yang dikatakan oleh Lointang. Mereka membunuhnya dan mencincang-cincang tubuh Lointang serta mulai menanamnya di lahan kosong layaknya benih. Setelah itu masyarakat pun pulang ke rumahnya masing-masing untuk beristirahat dari Tungar seharian. Menghitung hari demi hari tepat sudah satu minggu. Maka tiba waktunya masyarakat Hamab Moeng memastikan perkataan perempuan tua Lointang itu. Masyarakat pun bergegas segera saling memanggil kerabat-kerabatnya berjalan menuju lahan itu. Uwe penuh semangat dan penasaran. Dah sesampainya di sana di lahan kosong tersebut sesuatu yang tak terduga dalam pikiran manusia pun terjadi. Mereka sangat terkejut melihat hasil potongan-potongan tubuh Lointang. Ternyata lahan kosong itu telah tumbuh padi yang sudah mengunung dan pula jangung yang siap untuk dipanik. Sungguh mereka sangat terkejut. Lantas tidak percaya. Masyarakat Hamab Moeng sangat senang dan bersyukur. Kemudian mereka mulai memanen padi dan jangung tersebut. Dari hasil panen itu tak lupa pula mereka menyisihkan sebagian sebagai benih untuk musim tanam di tahun-tahun mendatang. Di balik limpa hasil panen itu senjapur layu berkedip tanda menuju malam segera tiba. Masyarakat Hamab Moeng pun beramai-ramai pulang ke rumah dan mulai mewalah padi dan jangung untuk kebutuhan sudut keluar dana. Pesan dari cerita rakyat asal mula padi dan jangung masyarakat Hamab Moeng ini mengajarkan kita untuk tidak membuang-buang makanan terkhususnya padi dan jangung karena Boyang Lointang sudah merelakan tubuhnya dicincang demi menghasilkan makanan. Penutur cerita sekaligus penerjemah dalam bahasa Hamab Bapak Hermanus Tang Hamab Penulis cerita Pak Dodi Pejaha SPD Penutur cerita